Mungkin teman-teman dulu ingat ya, pada zamannya tahun 70an dia, ada iklannya di TV ya, sama Haji Penyemin S ya, yang ada, apanya itu, kata-katanya ya, kata-kata yang kita ingat itu, kata eng-eng-eng gitu. Nah, untuk lampunya sendiri dia model begong ya, begong itu bulat, bulat nih, satu lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang teman-teman semua, kembali lagi ya, di video review benderaan klasik ya, di channel Vintage Maniacs. Kali ini kita mau review kol T120 ya, tahun 73. Nah, ini untuk unitnya sendiri, dia full restorasi ya, sangat rapi sekali ini restorasinya. Mungkin teman-teman dulu ingat ya, pada zamannya tahun 70an dia, ada iklannya di TV ya, sama Haji Penyemin S ya, yang ada, yang ada, apanya itu, kata-katanya ya, kata-kata yang kita ingat itu, kata eng-eng-eng itu. Dulu iklannya ada kata-kata itu ya, untuk, untuk apa, seri call ini ya, baik yang begong ataupun yang dua lampu itu ya. Yuk, stay ya, di channel ini, baik kita review. Pertama kita review bagian depan, ya teman-teman ya, untuk bagian depan dia, sangat detail sekali ya, restorasinya. Dari karet-karet kaca, dia dibuat seperti orisinilnya ya, ini baru semua ini, dari karet kaca, ini kayaknya juga baru semua nih, cuma orisinil ya. Nah, ini sampai karet-karet yang di ujung gagang wiper juga baru. Nah, untuk lampunya sendiri dia model begong ya, begong itu bulat, bulat nih, satu lampu. Satu-satu kan ada yang tahun lebih muda ya, yang di atas tahun 75an, ke atas itu lampunya udah empat ya. Nah, ini untuk tahun, antara tahun 70 sampai 74, itu lampunya bulat dua, atau yang dikenal dengan kol begong ya. Nah, ini lanjut ke bagian bawah, untuk lampu seinnya juga, ini orisinil ya, orisinil semua. Nah, ini di sini sebelah sein ada tulisan timbul, tulisan deluxe ya. Nah, untuk bagian tengahnya di sini dia ada logo ya, ada logo Mitsubishi ya, ini logo lama ya, logo di tahun 70an kayak gini, sebelum, kayaknya sebelum ada logo tiga berlian. Nah, di bawahnya ini dia semacam lubang angin ya, yang bisa dibuka tutup, diinjak dari dalam ya. Nah, ini sendiri dia ada aksen lubang ya, dua buah, ini kayak semacam, apa ya, grill kayaknya ya, untuk biar angin dia masuk ke radiator sana ya. Ini bempernya juga orisinil ya, orisinil. Nah, kita lanjut ke bagian spion ya, spionnya juga masih orisinil ini. Meskipun kayaknya sih baru juga, tapi orisinil semua. Yang sebelah kiri juga masih orisinil. Nah, ini ada kayak topi ya, sunfeaster sebenarnya ya, cuma ini rata-rata mobil antik itu dikasih kayak gini ya. Kayak topi, tapi namanya sunfeaster. Yuk, kita lanjut ke bagian samping. Ini bagian sampingnya dia ada lampu sein juga ya, lampu sein. Di sebelah kanan, tepatnya di atas kayak, ini sebenarnya kayak ada lubang anginnya ya, tapi kayaknya cuma variasi aja, tapi ini orisinilnya. Nah, ini ada khas, di pintu ada khas garis ya, untuk kolte. Bawah ada handle ini. Nah, kita lanjut ke bagian roda ya. Rodanya sendiri dia ring 14 ya. Ring 14 nih. Nah, dia topnya juga masih orisinil nih, cuma dia catnya hitam ya, kalau yang ori kan biasanya silver. Nah, ini ada ring beauty-nya ya. Ring beauty model chrome ini, untuk komanis. Ya, kita lanjut ke bagian belakang ya, teman-teman. Ini untuk bagnya sendiri. Ini dia ada garis ya, garis yang lurus, menyatu dari area kabin ya, ke belakang. Nah, dia searah ya, dari depan. Nah, di sini dia ada tanggi bensin ya, sebelah kanan. Untuk roda belakang sendiri juga sama kayak depan nih. Ring 14 juga. Ini juga ori, dikasih ring beauty juga. Sang chrome. Nah, ini kepetnya, kepet variasi ya. Baik, kita lanjut ke bagian sebelah kiri ya, teman-teman. Ya, ini di sebelah kiri juga dibuat se-originil mungkin ya. Dari spion, ini juga orisinil. Dan sini ada tusan kol ya. Dia modelnya timbul ya. Ini juga originilnya. Lampunya sama kayak yang sebelah kanan ya, model belok. Model bunder ya. Nah, di bawahnya ada lampu shine ya. Dia mereknya Stanley ya. Se-originil. Di sebelah lampunya juga ada tulisan Neptune ya. Neptune. Neptune 86. Nah, Neptune ini untuk seri mesinnya ya. Untuk seri mesin Neptune. Ya, untuk bagian belakangnya dia dibuat se-originil mungkin ya, teman-teman. Dia, di sini ada tulisan kol ya. Nah, ini tulisannya nih, bahannya kayaknya kayak plat ya. Plat apa kuningan ini. Cukup. Bagus ya. Nah, ini untuk lampunya sendiri. Dia juga ori ya. Baru ini. Merk Stanley. Sebelahnya dia ada untuk damper ya. Kalau ininya dibuka jadi biar napak ini ya, karetnya ya. Yang sebelah kanan juga ada karetnya juga. Nah, ini untuk bawah. Ada lampu atret ya. Aksen putih. Kenapunnya sendiri, ya variasi ya, teman-teman. Di bawah juga ada pan serep. Masih menggantung di tempatnya ya. Baik, begitu untuk bagian belakang ya. Yuk kita review interiornya ya, teman-teman. Kita lanjut ke bagian interior ya, teman-teman. Nah, untuk pertama kita. Ini di area pintu ya. Nah, di sini ada tulisan ini. Ini tulisan. Ya, mungkin dulu orisinya kayak gini ya. Cuma ini baru ya. Stikernya baru. Ada tulisan PT. Krama Yuda 3 perlian. Ini ada pegangan pintu. Masih orisinil. Nah, ini untuk bukaan ya. Bukaan pintunya. Di sini ada putaran kacanya ya. Yuk raja. Ini red trim ya. Dibuat baru ya. Dibuat seperti orisinil lah. Nah, bagian dalamnya setir juga masih orisinil ya. Dia model bulat. Beda sama yang tahun lebih muda dia. Kotak ya tengahnya. Dia bulat. Untuk sun visor dia masih orisinil. Nah, ini ada lampunya ya. Lampu kabin. Kecil banget lampunya. Tuh, ini masih nyala nih teman-teman. Kecil banget. Di bawah ada... Apa ini? Kaca ya. Kaca spion tengah. Masih ori. Untuk bagian dashboard sendiri. Ini sudah di red trim ya. Tapi ini soft touch loh teman-teman. Mobil pickup juga udah soft touch nih teman-teman. Mobil sekarang malah banyak yang masih plastik ya. Ini ada kayak isi-isi ya. Terus di bawahnya dia ada konsol ya. Konsol. Ini untuk radio sebenernya ya. Cuma udah gak ada. Tapi ini juga baru ini teman-teman. Nah, ini untuk sepedometernya. Ini juga baru ini. Baru tapi orisinil. Terus di sini ada tombol lampu. Ini untuk kunci ya. Ini untuk wiper. Ini untuk shine ya. Pasirlingnya masih di tangan ya teman-teman. Masih model saling tangan ya. Untuk bagian bawah ya. Di sini ada pedal gas ya. Rem sama kopling. Nah, ini rem tangannya ya. Masih model tarik ya teman-teman. Terus di sini lucu nih teman-teman. Nah, ini ada kayak semacam lopang angin. Tapi dia kalau buka tuh harus diinjek. Nah, itu. Nanti nutupnya diinjek lah. Nah, lucu ya teman-teman. Karpetnya dia dibuat baru. Ini jok interior juga dia baru ya. Diretrim baru ini joknya. Untuk tangan-langitnya masih original teman-teman. Baik ya, untuk menurut demikian ya teman-teman. Ya, demikian ya teman-teman. Untuk video review Mitsubishi Colt T120 tahun 73 ya. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komen ya. Untuk video kali ini. Sekalian nyalakan loncengnya. Agar teman-teman semua dapat notifikasi untuk video selanjutnya. Baik, salam vintage maniak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habitat Terima kasih.